Bupati Padang Pariaman, Ali Mukni meminta seluruh pegawai kantor camat Limokoto Kampung Dalam untuk meningkatkan kegiatan mereka terutama pelayanan kepada masyarakat. Bagi masyarakat yang hendak mengurus administrasi, hendaknya tidak dipersulit oleh pihak kecamatan. Hal ini disampaikan Ali Mukni dalam peresmian kantor camat baru Limokoto Kampung Dalam pada Senin Siang. Pemerintah Kabupaten mengklaim jika kantor yang baru tersebut merupakan kantor kecamatan termegah di antara kantor camat lainnya di Kabupaten Padang Pariaman. Seiring dengan hal tersebut, fisik bangunan Nanmegah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kemasyarakat dengan sebaik-baiknya. Secepat mungkin, semudah mungkin, sehingga masyarakat, apa yang tadi Pak Sama sampaikan, betul-betul yang merasakan dilayani dengan sebuah. Kenapa demikian? Saya punya motto sekarang, sudah saatnya masyarakat menikmati. Ibu Motokopati harus ditilai lupati oleh binas barang kantor camat Pak Udnagari. Jadi motto kita sudah saatnya masyarakat menikmati. Jadi jangan masyarakat dipersulit, jangan masyarakat dipada dibelekan, dipersulit, dan segala macam. Oto dari nombok basuh yang kabupaten ini, ini tidak lalu kakek lo ampek-lompek kanan. Lalu nyokasungnya yang gari-giam, palak tabu, palak alai, pasak tindik, nyokas dua kali, laki-laki padang luar. Manganya lalu kakek lo ampek-lompek. Otomatis jalan dan maka pertumbuhan ekonomi masyarakat akan sangat tampaknya luar biasa. Peresumen kantor camat ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumbar, Muslim Kasim, Anggota DPRD Provinsi Sumbar, M. Darmi, dan Anggota DPRD Padang Pariyaman, Alfa Edison. Mereka mendukung motto baru alibuk nih, yaitu saatnya masyarakat untuk menikmati. Dari Padang Pariyaman, Rudi Udistira, Padang TV.